Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mangdayat Konten kali ini Mangdayat akan mengulas Kondisi jamaah umroh pasca pandemi Terkhusus jamaah yang berasal dari Palembang Tapi sebelum kita lanjut Jadi biasa ya Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe dulu Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Mudah-mudahan seluruh penonton Mangdayat Selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT Dan tercapai segala hajat Uang Palembang ada di bangku Sare Adi Jojong Kali ini Mangdayat lagi sanjo Ketempat guru Mangdayat Tuan guru Habib Ghashim Al-Khaf Jadi beliau ini disini Di Dea Kuto Ini ada toko Tanim namanya Nah itu tempat beliau Jadi beliau ini Baru balik dari Bawa jamaah Palembang Umroh Habib ya Jadi kemarin waktu Habib Bawa jamaah dari Palembang itu Cak mana Habib? Suasana di sana Habib? Suasana di Haromen Makkah Madinah sekarang ini Sudah luar biasa Bahkan boleh dikatakan sudah tidak ada masalah lagi Aman-aman? Tidak katik lagi cerita pandemi Tidak katik lagi cerita masker Mereka sudah bebas Sudah bebas Bahkan ada jaminan yang cukup bagus ya Bagi jamaah itu Wabil khusus yang kepengen masuk raudah Kalau dulu kan kita agak repot Jaminin jamaah ini pacar tidak masuk raudah Pacar tidak masuk raudah Apalagi bagi mereka yang mungkin fisiknya sudah lemah kan Untuk rami-rami nunggu untuk masuk raudah Tapi Alhamdulillah sekarang Sudah ada sistem Yang memang kita nunggu Tapi tidak ada rebut-rebutan Alhamdulillah Bahkan jaminan untuk semua jamaah bisa masuk Nah ini satu hal yang Alhamdulillah Perubahan dari masa pandemi itu Iya ada perubahan yang bagus Ada perubahan yang bagus Kalau dulu kan dosa-dosaan siapa yang kuat itu yang berhasil Tapi sekarang Subhanallah Semuanya bisa terkendali Bisa masuk raudah tersebut Dengan nyaman lah istilahnya Walaupun cuma dikasih waktu 15-20 menit Satu kelompok itu Tapi yang setidak-tidaknya kita masuk dalam keadaan nyaman Kalau kucing itu makan memang sedihnya makan Bukannya dia kembali di ujung meja 15 menit cukup lah semayang Masya Allah Luar biasa Salat kita cukup Doa kita cukup Tapi ada satu hal Jadi di satu sisi Di Haromen itu Mekah maupun Madinah sudah bebas Masya Allah Dan ini merupakan sesuatu yang patut kita syukuri Kemarin kita bingung Ya Allah Kapan lagi pacak ziaruh ke Rasulullah Ya Allah Kapan lagi pacak tawafin ya Tapi Subhanallah sudah dijawab sama Allah Kak Abah pun sekarang sudah boleh untuk dicium Oleh siapapun yang datang Kemudian Di Hijir Ismail udah boleh Kita untuk salat di dalamnya Asal galak nunggu lah macam itu ya Asal sabar galak nunggu Kecuali mungkin Untuk nyium Hajar Aswad Itu sesuatu yang agak sulit sekali Masih Bahkan anak Kita dengan jamaah kita Wabil khusus yang ibu-ibu Ya Tidak kita anjurkan untuk mencium Hajar Aswad Walaupun itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sunnah Rasulullah Tapi itu mudorot Mudorot bagi kita Bahkan Yang paling mudorot itu untuk ibu-ibu Nah pokoknya anak Boleh katakan anak larang Anak larang mereka untuk Mencium Hajar Aswad Kalau memang benar-benar ngerasa dirinya Mampu Bismillah Tapi kalau untuk perempuan Tetap tidak diizinkan Walaupun dia gagal Walaupun dia mampu Tetap kita tidak izinkan Kenapa dia harus Menjatuhkan harga dirinya Dizek-dizek oleh Laki-laki Yang kita tidak kenal Yang mereka Dengan cara yang Tidak terlalu sopan Untuk berusaha mencium Hajar Aswad Nah jadi ada satu hal Tapi Imam Dayat Satu hal yang benar-benar Mesti kita perhatikan Dalam keberangkatan umrah Kadang-kadang Anak perhatikan Banyak itu dari Trepel-trepel Jamaahnya ini Tidak ada masalah Masalah sholat Nak semayang jadi Tidak jadi Nak sholat jadi Tidak jadi Tapi Alhamdulillah Kalau mereka yang Berangkat dengan kita Dan insya Allah Mudah-mudahan Keberangkatan yang Kedepan ini Tanggal 7 Desember Oh ini ampe berangkat lagi Insya Allah Tanggal 7 Desember Tapi cuma tinggal 6 seat ini Yang di 7 Desember Cuma tinggal 6 seat Ini sekarang Oktober Masih 2 bulan padahal Jatuhnya tidak nyampe Jatuhnya tidak nyampe Karena di awal Sekarang kita di Oktober Ini sudah hampir Pertengahan lewat Nah jadi Nah maksudnya Yang nak melok tinggal 6 Tinggal 6 Insya Allah Kalau yang nak melok Bisa langsung datang ke Tan Im ya Bebe Ke sini Hubungi Mang Dayat Jadi jadi Ke Tan Im boleh Tapi paling lemah Mungkin hubungi Mang Dayat Karena Mang Dayat ini Menari milik umat Ya Masya Allah Milik masyarakat Pelembang Info-info yang up to date Tentang Pelembang Buka channel Mang Dayat Jadi ada satu hal Mang Dayat Yang mesti kita perhatikan Kita ini kan Ngajak jama'ah ini Untuk umrah Untuk ibadah kepada Allah Kalau yang dikejarnya Itu cuma umrah Terlalu kecil Yang dikejar itu apa Minta Keridoannya Allah Mendapatkan umrah Yang makbulah Untuk dapat umrah Yang makbulah Ziarah yang makbulah Itu tentu ada caro Setiap Kita yang kepengen lulus Dalam satu tes Kita mesti mampu Untuk menjawab pertanyaan Kalau kita mampu Jawab pertanyaan Barulah kita bisa Lulus Siapapun itu Kalau kita kepengen Dapat makbulah Dalam umrah Kita mesti Kaidah-kaidah umrahnya itu Mesti kita pelajari Manasik umrahnya itu Betul-betul Kita perhatikan Dan Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Berangkat bersama kita Habib Ghazim Dan Ustaz Ali Karot Kita selalu mendampingi Jamaah tersebut Di dalam sisi ibadahnya Kaifiyah-kaifiyah Manasik Semua Semua kita Selalu tuntun Jangan sampai Jangan sampai Jamaah kita Satupun yang meninggalkan Solat Karena solat Lebih utama dari umrah Mereka mengejar umrah Tapi mereka tidak peduli Masalah solat Mereka tidak Diajarkan bagaimana Cara solat Jamaah takdim Jamaah takhir Mereka tidak Diajarkan bagaimana Kita bisa diizinkan Untuk Untuk gosor Mempersingkat solat Tersebut Mereka tidak Diajarkan bagaimana Solat Menghormati waktu Artinya apa Artinya solat itu Tidak ada alasan Pakaian kotor Atau begini Atau begitu Kita belum sampai Kita ada di pesawat Atau bagaimana Tidak ada istilah Untuk meninggalkan solat Dan semuanya itu Ada aturan Ada kaifiyah Ada cara Yang diajarkan Jadi Kita perhatikan nih Banyak jamaah nih Tidak masalah Solat Yang penting Dia nyaman Hotelnya bagus Pulang pergi Sehat Selamat Dia gak pikirin Dia dapat umroh Makbulah Atau tidak Jadi Kita mengajarkan ibadah Kemudian di setiap tempat Di setiap saat Di setiap waktu Kita memberikan nasihat Jangan cuma Sekedar umroh Sayang Jauh Igo Jauh Terlalu jauh nih Bondong-bondong Pengen pergi ke Apa namanya Raudoh Nunggu Siap berjam-jam Untuk masuk ke dalam Raudoh Tapi sampai di Pelembang Disini ada Raudoh Raudoh Min Riyadil Jannah Mereka gak datangi Apa itu Sama pertanyaan Seperti sahabat Rasulullah Rasulullah Ngatakan Kalau kamu jumpa dengan Taman syurga Kamu berhenti Sahabat nanya Apa itu Ya Rasulullah Apa itu Taman syurga Ya Rasulullah Taman syurga Kata Rasulullah Majlis Majlis ilmu dan Majlis zikir Maka di setiap Kesempatan Kita adakan Di sana Majlis ilmu Dan majlis zikir Tersebut Dan sampai pulang Pun kita Aja Kita kan punya Majlis Anda punya Majlis Habib Ali Karor Punya Majlis Ayo kita pergi Ke majlis Buktikan Bahwa Anda Memang cinta Dengan Raudho Sampai di Palembang Pun Anda hadir Di Raudho Jadi Pergi umroh Balik ada Perubahan Ada perubahan Jangan Nak waras Nah balik-balik Di sana Selain Artinya kan Setelah Pandemi ini Sekarang diatur Malah enak Kemudian Yang pembatasan Di Ka'bah Masih ada Itu Ya kati lagi Kati lagi Bebas-bebas Bebas Jadi kita bisa Lihat secara online Sekarang Di live Mekah Madinah Itu Semua bebas Tidak ada Batasan Sama sekali Tidak ada Kewajiban Masker Aplikasi yang masih ada Makanya 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 Anda tadi ngomong Bahwasannya Ketika Aplikasi cuma berlaku Sekarang untuk di Raudho Yang lain-lain bebas Lain-lain bebas Cuma berlaku Di Raudho Jadi memang itu Sudah diurus oleh Mu'asasa Kita gak repot lagi Jadi memang Sudah diurus oleh Mu'asasa Jadi kita datang Dengan bawa jadwal Bawa kita Jadwalnya Masuk dari jam sekian Sampai jam sekian Datang kita ke petugas Memang kita nunggu Tapi nyaman Nunggunya kan duduk Walaupun mungkin makan waktu Sampai satu Di aplikasi Di aplikasi itu Lebih ditentuin Lebih Pacat nunggu di hotel Itu makanya Anak ngomong Lebih nyaman Jadi dan semua jemaah Yang tua Yang muda Yang saru berjalan Pasal masuk Hikmah pandeminya Gak ada hikmahnya Kalau dulu kan Yang gak agak Pacat masuk Subhanallah Tapi rami gak Kesekeadaannya Iya Kena diatur Jadi kita gak ada Terlalu semliwut Uji pulau melembang Itu gak ada Uwut gino Kena diatur tuh Mungkin Kalau prediksi Anak yang masuk Sekitar Satu kelompok Sekitar 150 uang Jadi gak ada Terlalu padat Kecuali mereka Yang memang Nak sholat Di depan Apa namanya itu Lingkaran Raudah Itu betul Tapi kalau memang Mereka Raudah Yang dikatakan Rasulullah Bahwa antara Mimbarku Dan rumahku Artinya Di wilayah itu Semuanya Raudah Dimanapun kita sholat Berarti kita sholat Di Raudah Jadi subhanallah Kita bisa sholat Dengan nyaman Dengan tertib Bisa berdoa Ya sampai waktunya Kita disuruh keluar 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 dari situ Langsung ziaroh Ke Rasulullah Dan nempel Betul ke dinding Pembatas Dari Makomnya Rasul Jadi subhanallah Kalau untuk itu Sudah nyaman Bahkan ada Ada Edaraan kan Bahwa mereka Tidak meminta Apapun Vaksin apapun Vaksin Perjalanan dari Palembang Ke sana Tidak ditanya Apa yang ditanya Anak Kita tidak tahu Yang jelas Kalau di Kini kita wajibkan Mereka pakai Vaksin Satu Dua Tiga Dan booster Tapi Sampai disana Kita kirimkan Tapi tidak ada Pemeriksaan Sama sekali Dan Alhamdulillah Bandara kita pun Sekarang agak Lumayan nyaman Tidak ada Mereka juga Tidak ada Mereka juga Jadi keberangkatan Sekarang sudah Sangat mudah Cuma mungkin Ada mungkin Imbas dari pandemi ini Ongkos perjalanan Agak Agak tinggi Tapi selalunya Insya Allah Mang Dayat Kalau Umroh Sama kita Kita kepengen Jangan mahal Tapi jangan murah Kualitasnya jelek Kalau murah Kualitas jelek Jadi bukan Juma-juma Membing Jadi Insya Allah Mungkin dalam waktu Dekat Mungkin Empat atau Lima bulan Kedepan Bagi yang Berangkat Umroh Jadi berangkat Ikut kita 12 Tanggal 7 Desember Kalau Andainya Belum kebagian Di 7 Desember Ikut kita Di bulan Februari Februari Desember Kira-kira Tanggal 20 Ini lebih istimewa Bintang 5 Kemudian lagi 12 hari Landing Madinah Langsung Madinah Itu luar biasa Jarang-jarang Dapat itu Jadi Ada jadwal Desember Tapi tinggal 6 seat Nah Kalau memang Tidak dapat Di Desember Bisa ikut Di Februari Jadi Tetap Habib Gassim Al-Kaf Dengan Habib Ali Karor Al-Hadad Jadi Berangkat Benar-benar Didampingi Oleh Ustadz Dan Ustadz Selalu Mendampingi Dalam Ibadah Jadi Bukan Didampingi Oleh Tour Leader Benar 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 Oke Jadi Mang Cbc Alhamdulillah Berarti Mang Dayat Penasaran Cemen itu Cak Manok Keadaan dari Tanah Suci sekarang Pas keadaan sebelum Pandemi Dan ternyata Alhamdulillah Jamaah-jamaah kita Palembang ini Sekarang nyaman lah Disana Sudah lemah Sudah nyaman Tidak katanya Perubahan Berarti Dari yang Dulu-dulu Malah Bagus Kalau ada Rezeki-rezeki Nah Umroh Jaturi Bisa Langsung Datang Ke Tanim Atau DM Dayat Juga Bisa Misalnya Rezekinya Lancar Kalau Ada Niat Balik Umroh Biasanya Rezekinya Tambah Lancar Tambah Baik Itu Tando Umroh Yang Mak Bullah Ziaroh Yang Mak Bullah Orangnya Bakal Tambah Baik Rezekinya Bakal Tambah Murah Insyaallah Amin Nah Mangcebice Itulah Oborlan Mangdayat Bersama Habib Ghazim Mudah-mudahan Oborlan Kami ini Bisa Menjadi Manfaat Dan Menambah Kesanah Pengetahuan Kita Kalau Ada Salah Salah Kato Baik Dari Narasi Atau Video Kami Memohon Maaf Kepada Allah Kami Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh